Begini istri orang yang tidak puas dengan suaminya Pernikahan adalah salah satu ikatan emosional paling mendalam yang bisa dialami seseorang Namun tidak bisa dipungkiri bahwa setiap hubungan termasuk pernikahan mengalami pasang surut Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam pernikahan adalah ketidakpuasan salah satu pihak terhadap pasangannya Istri yang merasa tidak puas dengan suaminya bisa menunjukkan tanda-tanda yang halus hingga jelas Dan masalah ini jika tidak ditangani dengan baik bisa berdampak pada kesehatan emosional kedua belah pihak Serta stabilitas rumah tangga Video ini akan membahas berbagai tanda yang menunjukkan bahwa seorang istri merasa tidak puas dengan suaminya Sekaligus menawarkan solusi praktis untuk memperbaiki hubungan yang mungkin sedang retak Fokus kita adalah memahami alasan dibalik ketidakpuasan ini Yang pertama, kurangnya komunikasi terbuka dan jujur Salah satu tanda utama istri yang tidak puas dengan suaminya adalah berkurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur Komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat Tetapi ketika seorang istri merasa tidak puas, dia mungkin enggan berbicara tentang perasaannya Atau lebih memilih untuk menghindari diskusi mendalam Ini bisa terjadi karena dia merasa suaminya tidak akan memahami atau menghargai perasaannya Atau dia khawatir diskusi akan berujung pada konflik Kurangnya komunikasi ini seringkali menjadi lingkaran setan Semakin sedikit mereka berbicara, semakin besar jarak emosional yang terbentuk di antara mereka Untuk memperbaiki ini, pasangan perlu mulai membangun kembali komunikasi mereka dengan cara yang penuh empati dan keterbukaan Suami bisa mulai dengan bertanya secara tulus bagaimana perasaan istrinya dan siap mendengarkan tanpa menghakimi Kedua, menarik diri dari kehidupan Kehidupan itu adalah bagian penting dari banyak hubungan pernikahan Ketidakpuasan seorang istri seringkali tercermin dalam menurunnya minat terhadap kemesraan fisik Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelelahan emosional, stres, atau merasa tidak dihargai oleh suami Ketika seorang istri menarik diri dari kehidupan itu, itu mungkin menjadi tanda bahwa ada masalah yang lebih mendalam di dalam hubungan Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pasangan untuk saling mendiskusikan kebutuhan dan harapan mereka terkait kemesraan fisik Suami dan istri perlu mencari cara untuk menciptakan kembali kemesraan emosional dan fisik yang pernah ada Ini bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti Memberikan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari Yang akan memperkuat hubungan secara keseluruhan Ketiga, sering mengeluh tentang hal-hal kecil Ketika seorang istri merasa tidak puas dengan suaminya Dia mungkin mulai mengeluh tentang hal-hal kecil yang sebelumnya Tidak menjadi masalah Misalnya, dia bisa merasa terganggu oleh kebiasaan suami yang tidak rapi Pengeluaran uang yang tidak bijak Atau keputusan-keputusan kecil dalam rumah tangga Seringkali, keluhan-keluhan ini adalah manifestasi dan ketidakpuasan yang lebih dalam Terhadap aspek hubungan yang lebih besar Seperti kurangnya perhatian emosional atau tidak adanya kerjasama dalam menyelesaikan masalah Keluhan yang berulang ini jika tidak ditangani bisa menciptakan suasana negatif di rumah Sebagai solusi, penting bagi suami untuk tidak defensif ketika mendengar keluhan dari istrinya Sebaliknya, ia harus melihat keluhan tersebut Sebagai sinyal bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hubungan dan bekerjasama Untuk menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak Keempat, lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah Wanita yang merasa tidak puas dengan suaminya seringkali lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah Dia mungkin lebih sering pergi bersama teman-temannya Menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja Atau bahkan mengambil hobi baru yang membuatnya jauh dari suaminya Ini bukan berarti Dia tidak mencintai suaminya lagi Tetapi lebih sebagai cara untuk melarikan diri dari ketidakpuasan yang dia rasakan di rumah Jika suami memperhatikan bahwa istrinya lebih sering pergi Dan tampaknya menghindari waktu bersama di rumah Ini bisa menjadi tanda bahwa ada masalah yang perlu diperbaiki Alih-alih memaksakan istri untuk tinggal di rumah Suami sebaiknya mengajak istri untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama Seperti melakukan aktivitas yang disukai bersama Atau merencanakan liburan singkat untuk memperkuat hubungan Kelima, kurangnya dukungan emosional dan rasa hormat Dalam pernikahan yang sehat Pasangan saling mendukung secara emosional Dan menghormati satu sama lain Ketika seorang istri merasa tidak puas dengan suaminya Dia mungkin merasa suaminya tidak lagi mendukungnya Atau menghormati pendapat dan keputusannya Ini bisa terjamin dalam hal-hal kecil Seperti suami yang tidak mendengarkan ketika istri berbicara Atau suami yang tidak menghargai usaha istri Dalam mengurus rumah tangga atau pekerjaan Kurangnya dukungan emosional ini Bisa menyebabkan istri merasa tidak dihargai Dan akhirnya menarik diri dari hubungan Untuk memperbaiki ini Suami perlu lebih memperhatikan kebutuhan emosional istrinya Dan menunjukkan rasa hormat dalam setiap interaksi Hal ini bisa dimulai dengan gestur sederhana Seperti memberikan pujian yang tulus Atau mendengarkan dengan penuh perhatian Ketika istri berbicara Ketidakpuasan dalam pernikahan adalah hal yang wajar terjadi Tetapi jika tidak diatasi Bisa menyebabkan keretakan yang serius dalam hubungan Sebagai suami dan istri Penting untuk selalu pekat terhadap perubahan Dalam dinamika hubungan Dan segera mencari solusi Jika salah satu pihak mulai merasa tidak puas Mengakui bahwa ada masalah dan bekerja sama Untuk memperbaikinya Adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih sehat dan bahagia Komunikasi yang terbuka Dukungan emosional Dan saling menghargai adalah Fondasi utama dari pernikahan yang langgeng Ketika kedua belah pihak bersedia Mendengarkan belajar dari kesalahan Dan saling mendukung Pernikahan mereka bisa bertahan melewati tantangan Apapun yang mungkin muncul Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih